Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti Kisah yang berjudul Orderan Kue Dari Alam Sebelah Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sekitar pukul 8 pagi kami berangkat Saat sudah sampai di pasar Toko-toko sebagian sudah pada buka Bang Ilham memarkirkan sepeda motornya di depan Khusus deretan toko emas-emas Bang, kok aku takut ya kalau emas batangan itu ternyata palsu Jangan begitu Mana mungkin mereka membohongi kita Berhubung tokonya pada bersiap baru buka Aku dan Bang Ilham menikmati makan bubur ayam dahulu Di parkiran pasar emas ini Padahal kami baru saja makan dan aku pun masih kenyang Tapi Bang Ilham memintaku untuk makan bersama Berhubung jarang makan di luar Tentu saja tidak aku tolak Aku memakan bubur itu sangat lahap Ternyata rasanya nikmat sekali Sambil menikmati orang-orang yang berlalang Sehabis makan bubur Bang Ilham langsung membayarnya Dan kami segera masuk ke dalam pertokohan emas Pertama-tama kami muter dulu Dan sambil menanyakan harga beli emas Dan harga jualnya Emas batangan dan batu hijau itu Kusimpan dalam tasku Tidak hentinya selalu kudekap tas itu Takut kalau terjatuh Kudengar harga emas sedang melonjak naik Kami lihat dulu emas batangannya Pintas seorang bapak-bapak yang memakai peci putih itu Aku mengeluarkan emas batangan itu Dan menunjukannya kepada beliau Ini pak Mata beliau terbelalak melihat emas batangan berbentuk balok Dengan ukiran bermotif budak itu Waduh besar banget ini uangnya Bisa dijual disini gak pak? Tanya bang Ilham Saran saya kalian bawa emas batangan ini ke toko Fajar Yang tidak terlalu jauh dari sini Disana beliau jual beli emas batangan beginian Kira-kira harganya kisaran berapa kalau yang begini pak? Saya jamin seratus lebih Oh iya Ya sudah terima kasih Kami jalan menuju toko yang bapak maksud Kami berdua kembali menaiki motor Menuju tempat yang dimaksud bapak di toko emas tadi Tidak lama mencarinya dengan pelan-pelan Akhirnya kami tiba di toko Fajar Kuliat tokonya sangatlah besar Dua pengawal berwajah sangar berdiri tegap di depan toko itu Penjaganya saja sangat ketat begitu Mungkin toko ini khusus jual beli barang mahal Kami berdua parkir persis di depan toko itu Sebelum masuk toko kami berdua ditanya mau ngapain Dan diperiksa siapa tahu kami berdua membawa senjata tajam Mau ngapain kalian? Mau jual emas? Kurasa penjaganya mampu membuat orang ketakutan Bisa-bisa orang malah batal mau beli disini Saat memasuki ruko ini Kami berdua disambut dengan laki-laki bermata sipit Dengan kulit putih Kuperkirakan beliau bukan orang Kalimantan Dan kurasa ini adalah bosnya Di dalam ini pun juga ada pengawal yang berdiri di belakang kami Jujur saja aku risih dibuat begini Macam kami mau berbuat jahat saja Apa buat kalian orang datang kesini? Tanya Kohyayang Kutahu nama beliau adalah Kohyayang Karena tertera di dindingnya Bertuliskan toko emas Kohyayang Kurasa ini adalah toko yang sangat tepat bagi kami Di etalase juga terdapat emas-emas balok Serta batu-batu berurat seperti punya kami Tapi batunya disini tidak ada yang berwarna hijau Bermacam-macam permata juga tersusun rapi di etalase ini Jualannya tidak banyak seperti toko emas sebelumnya tadi Kami mau menjual emas batangan kok Ucap suamiku Mana? Kukluarkan lagi emas batangan itu Terlihat wajah beliau seperti kaget saat melihatnya Kukira hanya kami yang kaget melihatnya Ternyata beliau juga Beliau langsung menimbangnya dengan timbangan khusus emas Belatnya setengah kilo Per gramnya delapan ratus libu Ucap beliau sambil memamerkan timbangan Aku tersenyum geli mendengar bahasa beliau yang mungkin Tidak sampai mengucapkan huruf R 400 juta saya beli Mendengar kata 400 juta Aku rasa itu sangatlah banyak Aku tidak bisa berkata-kata lagi Melihat Rupiah sebanyak itu saja Aku tidak pernah Bang Ilham langsung bilang Deal Ini saya kasih lo olang 50 juta Sisanya saya transfer Kau olang punya ATM kan? Iya punya kok Tulis nomor rekeningnya Suamiku langsung menuliskan nomor rekeningnya Dan di saat itu juga Koh Yayang langsung mentransfer sisanya Yaitu 350 juta Udah saya transfer Tidak ada tawar-menawar diantara kami Kurasa harga 400 juta itu sudah sangat banyak sekali Sekalian kok Kami mau jual batu Langsung ku keluarkan batu berwarna hijau itu Dan menyerahkannya langsung kepada Koh Yayang Kulihat dengan jelas Beliau menerima batu hijau itu Dengan tangan yang gemetar Mata beliau terbelalak Sesekali beliau memegangi dada beliau Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut beliau Wajah beliau memucat Dan beliau langsung terduduk lemas di kursi Jujur saja aku sangat takut melihatnya Beliau seperti jantungan melihatnya Dengan cepat para pengawal mendekati beliau Dan meminta beliau untuk minum terlebih dahulu Saya mau batu ini Ucap beliau terbata-bata dan kembali meneliti Batu itu dengan alat Aku serasa ingin tersenyum melihatnya Ah ternyata lebay melebihi dari kami ekspresi beliau Apakah boleh saya tawalkan ke teman saya terlebih dahulu? Nanti teman saya yang membeli batu punya kauolang ini Sambung beliau dengan suara yang bergetar Oh boleh kok Tiba-tiba Koyayang bangkit dari duduknya Beliau menelpon temannya Yang katanya sudah lama mencari batu berwarna hijau ini Halo Mufet Oh iya ada kabal baik batu berwarna hijau Ucap Koyayang keseberang sana Oke lah Oh iya setuju dengan harganya Entah beliau sedang bercakap-cakap apa Sedikit-sedikit aku bisa menangkap Kata Zambrutulangka Koyayang kembali duduk kesemula Dan mengatakan harga tentang batu hijau itu Saya tawalkan ke teman saya 600 juta Dan teman saya setuju Tapi saya beli ke kalian olang cuma 500 juta Anggap saja saya hanya bantu jual punya kalian olang Sambung beliau dengan senyuman yang sangat lebar Oke lah kok Kami berdua langsung Dil dan Koyayang langsung menyodorkan Kuitansi bermaterai Dan dua buah surat perjanjian Yang inti dari perjanjiannya Tidak boleh membatalkan transaksi Dan ditanda tangani beberapa orang saksi Surat perjanjian tersebut Satu dipegang Koyayang Satu lagi dipegang kami Secara langsung Koyayang mentransfer 500 juta Senyum kami mengembang Tidak pernah sebelumnya kami memiliki uang sebanyak ini Setelah selesai transaksi pembayaran Dan menyerahkan batu itu Kami menuju pulang Jujur saja serasa kaki kami tidak menginjakan di tanah lagi Tidak hentinya kami selalu mengucapkan syukur Aneh ya bang Masa uang 500 juta langsung ditransfer Tanpa pikir panjang Padahal cuma batu gitu doang Mungkin kalau dibikin perhiasan bisa lebih mahal Jawab bang ilang Tapi bang 500 juta bukan uang yang sedikit Udah Jangan dibikirkan lagi Yang penting kita udah dapat uang banyak Dan segera mendaftar umroh Kami berdua langsung menuju Toko pusat sembako Untuk membeli kerosiran minyak Gula Teh Beras Dan lain-lain Kami memborongnya sangat banyak sekali Kami tidak mau menikmatinya hanya untuk diri sendiri Kami mau orang lain juga terkena nikmatnya Satu mobil pickup Kami memborong sembako Setelah selesai membayar uang sewa pickup Kami berdua menuju pusat Perbelanjaan khusus menjual baju-baju Aku membeli baju gamis dan duster Untuk sebagian dibagikan kepada ibu Bibi Adikku dan ibu mertuaku Kami tidak lama membeli bajunya Dan langsung menuju pulang Sedangkan mobil pickup tadi sudah mengantarkannya ke rumah kami Setelah itu kami langsung menuju pulang ke rumah Dari tadi tidak hantinya Kami selalu tersenyum Aku rasa aku benar-benar sudah kaya raya Bang Nanti kita beli mobil gak? Insya Allah Jangan pikirkan itu dulu Pikirkan yang wajib-wajib saja dulu Penting Jawab Bang Ilham Di antara yang wajibnya Kalau kita sudah banyak punya harta Seperti menunaikan ibadah haji dan umbroh Rencananya kami besok hari lagi Akan pergi mendaftarnya Saat tiba di rumah Ternyata mobil pickup pengantar sembako tadi Ternyata sudah sampai duluan Ibuku serta Bibi sangat kaget Karena mana mungkin kami berdua Beli minyak, sembako, dan untuk apa Tentang oleh-oleh dari alam gaib itu Memang belum kami ceritakan Dan hanya aku dan Bang Ilham saja yang tahu Rim Benar kalian berdua beli sembako sebanyak ini Buat apa? Mau buka kiosk? Iya ini Rimah yang beli bu Bukan untuk buka kiosk Tapi mau dibagikan ke orang-orang bu Wajar saja mereka kaget Karena satu pickup itu penuh dengan sembako Itu pun kalau masih kurang Kami akan membeli lagi Tapi berhubung rumahnya kecil Jadi seadanya saja dulu kami membeli Sopir pickup dan temannya menurunkan sembako itu Dan menyusunya di ruang tamu Para tetangga juga banyak yang melihatnya Setelah selesai menurunkan sembako itu Aku meminta para tetangga untuk membantu mengemasnya Ke dalam plastik dan diisi satu-satu sembakonya Terlebih dahulu Bang Ilham membagikannya kepada para tetangga terdekat lebih dahulu Baru buat orang lain Ibu, ibu Saya minta tolong untuk membantu mengemas ke dalam plastik Buat saya bagikan ke orang-orang Tapi ibu-ibu ambillah lebih dulu Para tetangga sangat senang sekali Mereka sudah mendapatkan masing-masing satu bungkus plastik besar Yang isinya bermacam-macam Para tetangga yang dipinta tolongi itu pun juga digaji Bang Ilham perhari Untuk membantu mengemas Ada banyak orang yang ingin membantu Mereka benar-benar antusias Ibu mertuaku juga ada di sini Beliau juga ikut membantu Suara bisik-bisik yang tidak enak mulai terdengar Ada yang bilang kami melakukan pesukihan Makanya sempat hilang berhari-hari Dan saat datang menjadi kaya raya Aku malas sekali untuk mendengarkannya begitu Aku lebih banyak diam di kamar Daripada membantu keluar Bang Ilham mencari para laki-laki Untuk membantu membagikan sembako ini Ke satu kampung Tentunya juga digaji Bang Ilham Pokoknya satu kampung merasakan nikmatnya juga Bu, rencananya besok kami mau daftar umbro Biar kita rame-rame perginya Ucap Bang Ilham Ilham ada reseki makanya mau cepat ditunaikan Kalian dapat uang dari mana? Kami semua berkumpul di dapur sesudah makan malam Bang Ilham menceritakannya dari awal sampai akhir Bang Ilham juga menceritakan kalau siang tadi kami ke pasar Untuk menjual emasnya Semua yang berkumpul di sini seakan pada terkejut Kalau kami berdua diberi pinggisan yang sangat banyak Paman dan bibi juga dibawa umbro kok Alhamdulillah Beneran rim Iya bi Paman dan bibi beliau terharu mengucapkan alhamdulillah Ibu serta mertuaku juga melakukan hal yang sama Mereka serentak mengucapkan syukur Jadatara Mereka tidak antinya menitikan air mata Karena keinginan yang sudah lama Dan dalam hitungan hari lagi Akan terobati rasa rindunya Besoknya aku dan Bang Ilham kembali pergi untuk mendaftar umbro bersama Total yang kami daftarkan umbro ada 6 orang Aku Bang Ilham Paman Bibi Ibu dan ibu mertuaku Kalau daftar haji ada 4 orang saja Aku Bang Ilham Ibu serta ibu mertuaku Rencananya bulan depan kami akan berangkat umbro bersama-sama Bertepatan dengan 7 bulan usia kandunganku Beberapa hari ini Bang Ilham sangat sibuk mengumpulkan berkas-berkas penting Untuk keberangkatan kami Di rumah pun selalu banyak orang yang sibuk mengemas sembako Paman juga secepatnya menjual mobilnya Karena beliau juga sudah berniat begitu Sedangkan tabungan ayam jago punya ibu Batal untuk disembeli Kalau tabungan ayam jago bibi sudah disembeli Buat biaya belanja di Tanah Suci kata beliau Karena beliau ada banyak punya cucu Hari terus berjalan Tidak terasa sudah seminggu kemudian Tiba-tiba gawai Bang Ilham berbunyi Dan ada panggilan masuk Tertera di layarnya nama Kau Yayang Entah apa yang membuat Kau Yayang menelpon kami Halo kok ada apa? Halo lo olang kenapa tipu saya? Ucap beliau dengan nada tinggi Nipu gimana maksudnya kok? Batu zamrut punya kau olang itu berubah menjadi batu biasa Kan kau sendiri yang meneliti keasliannya kemarin Dan kau sendiri juga yang menerimanya Kami sama sekali tidak ada menukarnya Kami tidak tahu menahu tentang zamrut itu lagi Dan itu sudah urusan Kau Yayang Bukan kami lagi Kau olang penipu Ucap Kau Yayang Kalau kami penubuh batu Terus kenapa Kau Yayang baru saja menelpon kami? Padahal sudah seminggu yang lalu Kita transaksi Dan waktu itu tidak terjadi apa-apa Kembalikan uang oe Pintar Kau Yayang emosi Tidak bisa kok Uangnya sudah kami pakai Dan di surat perjanjian Juga tertera dilarang membatalkan transaksi Jelas suamiku tidak mau kalah Tiba-tiba Kau Yayang tidak bisa berkata-kata lagi Dan beliau mematikan panggilan teleponnya Bang Ilham mengelah nafas panjang Aku tidak mendengar begitu jelas percakapannya Ada apa bang? Kata Kau Yayang Bang Zembrut yang kita jual kemarin berubah menjadi batu biasa Kenapa bisa begitu? Abang juga tidak tahu Beliau sangat marah Tapi beliau tidak bisa apa-apa lagi Karena kita sama-sama mempunyai bukti penyerahan Zembrut itu Jelas bang Ilham Memang seminggu yang lalu setelah transaksi Kami membuat video penyerahan batu hijau itu Dan di sana juga ada saksinya Videonya juga masih ada Kalau kami benar-benar menyerahkannya pada beliau Maksudnya jari batu biasa itu bagaimana bang? Jari batu pada umumnya dek Aneh Kenapa menjadi batu biasa? Apa mungkin Kau Yayang yang ditipu orang lain Terus mau minta tanggung jawab ke kami? Terus Kau Yayang minta uangnya kembali bang? Iya, tapi tidak bisa Karena Zembrut itu sudah menjadi tanggung jawab beliau Tidak ada urusannya lagi sama kita Seharusnya kalau beliau kena tibu ke teman beliau Kenapa harus protesnya ke kami? Uangnya juga sudah kami pakai banyak Kurasa kasihan juga dengan Kau Yayang Bang, kenapa Zembrutnya berubah jadi batu biasa? Abang juga enggak tahu dek Apa Zembrutnya tidak suka dengan Kau Yayang? Enggak tahu juga Mungkin Kau Yayang ada berbuat kesalahan Makanya Zembrutnya berubah jadi batu biasa Kesalahan? Entah bagaimana caranya Zembrut itu bisa berubah Apa mungkin Zembrut itu hanya khusus untuk kami Dan kalau jatuh ke tangan orang lain Akan berubah menjadi batu biasa seperti batu Yang ada di pinggir jalan Malam tiba saat aku mau tidur Aku melepaskan kalung bermata hijau ini Dan menggantinya dengan kalung bermata hitam Pemberian ibunya laki-laki kembar tiga itu Ya ampun, mewah banget Mau dipakai dek? Iya, ganti yang memakai batu bermata hitam dulu Sini, aku pakaikan Aku menyodorkan kalung itu Dan Bang Ilham memasangkannya di lahirku Kalung yang ini bermata hitamnya lebih besar Dari bermata hijau sebelumnya tadi Aku duduk di tepian ranjang Dengan bersandar di langan Bang Ilham yang kekar ini Kami berdua sesekali bercanda burau Lah Bang, kita ada di mana? Tiba-tiba kami berada di tempat yang asing Lebih tepatnya kami berada di sebuah hutan Tanganku memegang erat langan suamiku Kami berdua diam sejenak Memandangi pemandangan yang ada di sini Semua hutan hijau yang rimbun Dari jauh aku melihat beberapa orang tersenyum ke arah kami Dan menghampiri kami berdua Assalamualaikum Rimah dan Ilham Sahabat seorang wanita parubaya tersenyum Waalaikumsalam Jawab Bang Ilham Kami berdua berhadapan dengan orang-orang yang kurasa pernah melihatnya Total mereka ada lima orang Masih ingat sama saya Tanya wanita parubaya itu Suamiku tersenyum dan mengangguk pelan Akhirnya aku mengingat kembali siapa mereka itu Beliau adalah Bu Aini Pak Haji Govar Mbak Kemuning Dan dua orang perempuan yang tidak pernah kulihat sebelumnya Saya ibunya Nadia Kemarin kita gak sempat ketemu Rim Ucap wanita yang sangat cantik dan ayu Aku menatap beliau dan berusaha tersenyum manis Lalu aku kembali menatap seorang perempuan satunya lagi Saya ibunya anak laki-laki si kembar tiga itu Maaf anak saya memang suka usil Ucap wanita itu yang tidak kalah cantik Aku terkejut ternyata di depanku ini adalah orang tuanya anak laki-laki yang sangat jahil itu Sedangkan ibunya sangat ayu dan lemah lembut Aku sedikit takut Aku masih trauma Bang kenapa kita sampai kesini lagi Aku takut Bang Gak apa-apa jangan takut Kami hanya ada kepentingan sedikit Ucap Haji Govar Iya pak, ada kepentingan apa Sebelumnya saya mau bilang terima kasih kepada kalian Semua pinggisan yang kalian kasih sangat bermanfaat Ucap Bang Ilah meramat Iya, sama-sama Kami senang sekali ternyata kalian berdua Bisa memanfaatkannya dengan kebaikan Kami berdua digiring masuk ke dalam rimbunya pepohonan Katanya biar lebih santai bicaranya Saat memasuki rimbunya pohon itu Tiba-tiba kami berdua Berada di pelataran rumah yang halamanya Terdapat bunga mawar serta bunga tulip Rumahnya minimalis Dari bahan kayu Tapi kurasa ini sudah sangatlah mewah Kita berada di rumah Nadia Bisik Bang Ilham Ternyata ini rumah Nadia Yang tidak sempat aku melihatnya Gara-gara aku ketiduran Ternyata rumahnya sangat indah Kami ada kepentingan sedikit Ham Ucap Haji Goffar membuka persangkapan Iya ada apa pak Batu hijau kemarin yang kamu jual itu Kami ambil kembali Ucap Haji Goffar Iya Ham Suami saya sendiri yang menukarnya dengan batu biasa Sambung ibunya Nadia Apa kami dilarang menjualnya bu Maaf kami tidak tahu Bukan dilarang Malahan terserah kalian mau diapakan Tapi kalian kemarin itu kena tipu Jelas ibu Nadia Maksudnya gimana Kami menerima uang dari Koyayang Kok 500 juta Aku yang mendengarnya betul-betul tidak mengerti Kurasa kami tidak kena tipu Karena Koyayang langsung mentransfernya Dan kami berdua mengecek rekeningnya Juga sama dengan totalan yang ditransfer Koyayang Kenapa kami yang terkena tipu Nanti suami saya ganti lagi dengan oleh-oleh yang baru Ham Ucap ibunya dia Alasannya kenapa kami yang terkena tipu Itu maksudnya gimana Ketika sedang asik mendengarkan pembicaraan diantara kami Kulihat Nadia sedang bermain di alaman dekat Gatsibu Bersamaan dengan tiga teman lainnya Aku menatap lekat tiga teman Nadia itu Dan ternyata itu adalah anak kembar tiga Yang selalu mengganggu ku dan sekarang Ibunya duduk di hadapanku Eh J, kalau pemberian ibu kami dipakai Ucapnya tiba-tiba sudah berada di samping kananku Aku terlonjak kaget dan saat aku mau mendekat ke arah Bang Ilham Tiga anak kembar itu menarik bajuku dan membuat aku berteriak Astagfirullah Ucapku sambil terus beristighfar Kulihat Bang Ilham juga kaget mendengar teriakanku Aku rasa tadi sangatlah nyata Dan ternyata cuma mimpi saja Astagfirullah dek, kenapa? Tanya Bang Ilham dengan nafas ngos-ngosan Aku mimpi melihat tiga anak laki-laki kembar itu lagi Bang Aku mimpi kita berada di rumah Nadia Kamu mimpi dibawa ke alam mereka lagi dek Iya Bang, katanya ada hal yang penting yang ingin dibicarakan Sama dek, abang juga mimpi begitu Kata baju gofar kita yang kena tibu dek Lah kok bisa sama bang? Katanya batu hijau itu diambil oleh mereka lagi Iya, kata ibu Nadia nanti akan diganti dengan pinggisan yang baru Aneh, ternyata kami sama-sama bermimpi masuk ke sana lagi Mendengar penjelasan Bang Ilham juga sama Kalau batu zamrut kohayang diambil oleh mereka lagi Tidak sempat mendengarkan alasannya apa Aku malah berteriak yang juga mampu membangunkan Bang Ilham Abang gak sempat mendengarkan alasannya kenapa kita yang terkena tibu dek Abang tiba-tiba terkejut dan sadar mendengar teriakan kamu Kulihat waktu menunjukkan pukul satu malam Tidak terasa setelah Bang Ilham memasangkan kalung di leherku Tadi kami berdua langsung rebahan dan tertidur pulas masing-masing Bang, yang ku dengar di mimpi Kita akan diberikan pinggisan lagi sebagai gantinya Iya, katanya nanti dianterin ke sini Kok abang bisa tahu? Tadi di mimpi aku gak dengar begitu Saat kamu melamun melihat anak kembar tadi Bu Nadia memberitahunya Tapi abang penasaran dengan alasannya saja Abang sama sekali tidak merasa ditipu oleh Koyah Yang Tapi kenapa mereka bilang kalau kita yang kena tipu? Bang Ilham diam Aku bangkit dari tidurku untuk mengambil air minum ke dapur Sepertinya Bang Ilham memikirkan alasannya kenapa Aku merasa bersalah karena berteriak yang mampu membuat kami tersadar Dan terbangun dari tidur Bang, ini minum dulu Iya, abang penasaran nih Tadi apa yang membuat kamu berteriak, Dek? Tadi anak kecil tiga orang itu menggoda aku, Bang Lalu mereka tiba-tiba berada di samping kananku Di saat aku mau mendekat ke arah kamu Mereka bertiga malah menarik baju aku Oh, gak mungkin mereka akan macam-macam Karena disana itu tadi ada ibunya Jawab Bang Ilham Kami berdua kembali tidur Tidak terasa ajan subuh sudah dikumandangkan di masjid-masjid terdekat Bang Ilham bangun dan menuju ke masjid Kami tidak berjualan kue lagi sementara ini Karena kami mau siap-siap berangkat umroh Membeli peralatan yang dibutuhkan Dan juga tidak boleh terlalu capek sebelum pergi umroh Rencananya kami akan buka kembali sesudah pulang umroh Sesudah makan kami berdua ke dapur sambil menonton televisi bersama Sedangkan ibuku pergi ke rumah paman Katanya mau pergi bersama dengan bibi Aku memegang perutku lumayan sudah membuncit Besarnya juga sudah terlihat Pergerakannya sangat aktif sekali Bang, aku takut kok yayang melaporkan kita ke polisi Gara-gara katanya kita yang menipu Enggak, kalau iapun kita juga punya bukti, Dek Kita kembalikan saja bang uang kok yayang sebagian Kasian juga sama beliau Kasian sama orang yang nipu kita, Dek Aku merasa tidak ditipu kok bang Orang-orang di ruang tamu sudah tidak ada lagi Yang sibuk mengemas Karena stok sembakonya sudah habis Dan rencananya bang ilham pukul 9 pagi ini Ke pasar untuk membeli sembako selanjutnya Kuliat sudah pukul 8 pagi dan bang ilham sudah bersiap untuk pergi ke pasar Aku tidak ikut, karena aku mau rebahan saja di rumah Bang ilham juga sebentar saja perginya Hanya untuk beli sembako Mau nipip apa, Dek? Beliin mie ayam ya sekalian Sama is campur Oke, semoga abang tidak lupa Ditunggu Aku mengantarkan suamiku pergi ke depan Sambil melihat suamiku pergi untuk menyapu pelataran Karena rumah ini berada di pinggir jalan Jadi cepat debunya menempel Dek, abang pergi ya Iya bang Baru bang ilham berjalan sedikit dan mau meninggalkan pengarangan rumah Tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang membawa tas Yang terbuat dari rotan di punggung Beliau mendarmandir di pinggir jalan persis di depan rumah kami ini Kuliat bang ilham menghentikan motornya dan seperti menanyakan sesuatu Aku memperhatikannya dari pelataran Dan ternyata bang ilham membawa laki-laki itu Untuk duduk dan minum dulu Dek, buatin teh hangat ya Oh, iya Saat aku mau mengantarkan minuman ke pelataran Ternyata bang ilham sudah membawanya masuk ke ruang tamu Dilihat dari wajah beliau, aku tidak pernah melihat sebelumnya Wajah beliau seperti kelelahan padahal beliau sudah tua Bapak, mau kemana? Mau ke sini Mau ke rumah kami ini? Iya, ini saya mau mengantarkan amanah orang Beliau menyodorkan Tas yang terbuat dari rotan Yang selalu beliau bawa di atas bunggung beliau Ini apa? Buka saja Saya cuma dititipkan itu Sekalian saya mau menjelaskan alasannya Kenapa bantu kalian diambil lagi nak Aku dan bang ilham mendengarkan penjelasan beliau dengan husuk Ternyata cepat sekali mereka mengirimkan orang Untuk menjelaskan alasannya Memang benar kalian itu kena tipu Tapi bisa disebut bukan kena tipu juga Lebih jelasnya kalian berdua hanya dibodohi saja Koyayang itu sebenarnya menjual ketemanya Bukan 600 juta Tapi 1 miliar lebih Dan harga aslinya juga sekitar 1 miliar lebih Maka alasan mereka mengambil kembali batu itu Karena marah kepada Koyayang Karena telah berdusta Kata Koyayang kemarin beliau hanya bantu jual Dan mengambil keuntungan 100 juta saja Padahal beliau mengambil keuntungan 1 miliar lebih Meskipun kalian tidak masalah dengan harganya Tapi dari mereka yang marah Karena telah berbohong Jelas beliau panjang lebar Kami berdua hanya manggut-manggut saja mendengarkannya Aku sangat kaget mendengar harga batu itu Yang katanya 1 miliar lebih Kami memang tidak tahu menahu tentang zamrut hijau langka itu 500 juta saja sangat besar bagiku Andai saja Koyayang itu jujur tentang harganya Lalu mengasihkan kepada kalian dengan harga aslinya Pasti mereka tidak akan mengambilnya lagi Karena batu itu sudah jadi hak milik kalian Mahal ya ternyata Iya Padahal Koyayang itu menjual ketemanya 1 miliar lebih Lanjut laki-laki tua ini Mari diminum pak Beliau meminum teh yang aku buat tadi Sepertinya beliau benar-benar kehausan dan capek Karena beliau sekali minum air teh itu langsung tandas Mau saya buatkan lagi pak? Beliau tersenyum dan menganggung Segera aku kembali ke dapur untuk membuatkan teh Di rumah tidak ada cembilan apa-apa Karena aku tidak membelinya Ini apa isinya pak? Tanya suamiku sambil menunjukkan ratas terotan itu Bapak-bapak tua itu membukanya Betapa terkejutnya kami melihat isinya Badan beliau yang kurus dan tua harus membawa barang berat begini Di punggung beliau Ini apa pak? Piring nak Mendengar kata piring Baru pertama aku melihat piring sebesar ini Sungguh piring ini besar dan sangat berat Piring ini bukan seperti piring yang terbuat dari kaca Tapi piring yang dibuat dari keramik Di dalam tas beliau bukan hanya ada satu piring besar ini Tapi terdapat tiga piring dengan ukuran yang sama besarnya Aku sangat iba melihat beliau membawanya dengan berjalan kaki Untungnya Bang Ilham melihat beliau dan langsung bertanya Dan ternyata Sejak tadi beliau sudah mundar-mandir mencari rumah ini Tapi tidak kunjung ketemu Beliau memamerkan piring besar itu Kata beliau kalau mau dijual harga aslinya mahal Tapi kalau disimpan insya Allah sangat bermanfaat Beliau tidak menyebutkan harganya Tapi beliau hanya berkata harganya mahal Perpici piringnya Bagus ini disimpan buat usaha Kalau saja kalian mau punya usaha sarang burung walet Ucap beliau Gimana caranya pak? Rencananya mau dari dulu punya usaha sarang burung walet Tapi belum punya modal untuk membikin sarangnya Menurutku sangat pas sekali dengan Bang Ilham yang sejak lama Ingin mempunyai sarang burung walet Karena Bang Ilham pekerja setiap harinya Hanya ikut membuat kue dan mengantarkannya Untungnya pun juga harus dibagi-bagi Sedangkan pendapatan naik turun tidak menentu Mau kerja kantoran Bang Ilham hanya lulusan SMP Mau kerja jadi tukang bangunan sama sekali tidak pernah Dan tidak bisa kecapekan Kulihat motif piring itu bergambar burung Di setiap piringnya memiliki gambar yang berbeda-beda Sedangkan Bapak ini membawa tiga piring Dengan masing-masing bergambar burung Ikan dan naga Kalau kalian punya sarang burung walet Dan bagaimana agar caranya burung itu bertahan di sarang itu Serta bagaimana caranya memanggil burung-burung yang lainnya Pertama-tama Kalian isi air di piring ini Yang bergambar burung Dan memohon doa kepada Allah Agar usahanya lancar dengan niat mencari uang demi keluarga Lalu air di piring ini masukkan ke dalam wadah-wadah Dan ditaruh di dalam sarang itu Walaupun hanya satu burung yang meminumnya Tapi burung yang satu itu akan membawa teman-temannya Yang lain Dan mengabarkan kalau sarang di tempat kalian itu sangat nyaman Nanti tidak lama mereka akan datang berbondong-bondong Kalian paham? Iya pak, paham Lanjut beliau menjelaskan tentang piring yang kedua Dengan piring yang bergambar ikan Piring besar yang sama seperti sebelumnya tadi Namun hanya berbeda gambar Dan makna kegunaannya Penjelasan sedikit Tentang penipuan batu zamrut itu benar adanya Dan zamrut itu benar-benar menjadi batu Kalau tentang orang asing yang mengantarkan pinggisan piring ini Juga benar adanya Dan terjadi kepada kakak saya langsung Piringnya beneran berat Kegunaan piring bergambar ikan ini gunanya Untuk orang yang terkena santet ataupun guna-guna Caranya sama saja Seperti sebelumnya tadi Air dimasukkan ke dalam piring ini Bacakan solawat dan doa-doa yang lainnya Sebelum meminum sambil meminta kepada Allah Untuk dijauhkan dari hal-hal yang demikian lagi Jelas beliau Paham kan? Iya pak, saya paham dan sambil mengingatnya Saya lanjut lagi ya Yang terakhir ini piring dengan gambar naga Cara pakainya sama saja Seperti sebelumnya tadi juga Tapi sedikit saya akan menjelaskan kegunaannya Piring dengan gambar naga ini Gunanya untuk orang yang terkena panas Ataupun demam tinggi Air dimasukkan ke dalam piring ini Lalu meminta kepada Allah Agar disembuhkan sakitnya Jangan lupa solawat harus tetapi dibaca Lalu minumkanlah ke orang yang lagi sakit itu Kami berdua hanya manggut-manggut saja mendengarkannya Penjelasan beliau sudah berakhir Tapi masih ada pertanyaan yang ingin Bang Ilham tanyakan sepertinya Piring apa namanya ini pak? Piring Malawena Harga satu piringnya ini sangatlah mahal Tapi kalau kalian simpan Insya Allah akan bermanfaat Tentu saja kami tidak akan menjualnya Piring ini sangatlah antik Aku saja baru pertama ini melihatnya Ya sudah saya izin pamit pulang ya Ucap bapak tua itu Oh iya biar saya antar aja pak Kasian bapak Tidak usah Rumah saya dekat sini saja Mendengar kata dekat Tapi aku tidak pernah melihat beliau sebelumnya Padahal kata beliau rumahnya hanya sekitar sini Wajah beliau sama sekali sangat asing Kalau orang dekat sini ataupun satu kampung Pasti aku mengenalnya Walaupun tidak tahu nama beliau Beliau langsung menghabiskan air teh yang tersisa di gelas itu Beliau kembali izin pamit pulang Ada yang ingin kalian tanyakan lagi Dari raut wajah kalian sepertinya kalian ingin menanyakan sesuatu Aku menatap suamiku Tapi suamiku terus bergeming Apa alasan mereka sangat baik kepada kami? Tanya Bang Ilham Akhirnya pertanyaan Bang Ilham itu juga mewakili perasaanku Entah apa yang membuat mereka sampai rela mengasihkan barang-barang mahal dan emas-emas Padahal mereka juga seperti kami yang setiap harinya bekerja Yang ku tahu mayoritas di sana juga sama-sama petani Saya rasa tidak mungkin hanya mereka senang atas kue-kue buatan kami Dan tidak juga mereka senang atas pelayanan ramah kami Karena kepada semua pelanggan kami pun juga bersikap ramah Apa alasan mereka memberikan kami barang-barang begini dengan cuma-cuma Dan sangat baik kepada kami? Kulihat bapak tua yang duduk di depan kami ini tersenyum manis Serta mengangguk-ngangguk Saya juga menunggu pertanyaan itu Jawab beliau tersenyum Bisa dijelaskan pak Karena itu sangat membuat penasaran Kalian bisa langsung tanyakan saja kepada mereka nak Bapak ini juga tidak menjelaskan alasannya kenapa Padahal Bang Ilham sudah penasaran Bukan hanya Bang Ilham saja Aku juga penasaran dengan alasannya Bapak tua itu izin pamit pulang Beliau menolak untuk diantarkan Bang Ilham mengendarai sepeda motor Beliau malah memilih pulang dengan berjalan kaki lagi Seperti sebelumnya tadi Saat mengantarkan beliau sampai ke pelataran Kami berdua langsung masuk ke rumah Tidak sempat memperhatikan beliau pulangnya ke arah mana Bang Ilham mengangkat piring itu satu-satu Dan memasukkannya ke dalam kamar Piring itu diletakkan di dalam lemari Hanya kami berdua saja yang tahu Kalau ada pinggisan lagi yang datang Karena di rumah tidak ada siapapun kejuali kami Bang Apa Abang kepikiran Iya Bagaimana caranya Abang mendapatkan jawaban alasan itu Kami berdua pergi ke dapur mengambil minum Dan terdiam merenunginya Abang jadi ke pasar gak Jadi Sekalian beliin kamu mie ayam tadi Bang Ilham kembali berpamitan untuk ke pasar Rencananya akan terus membagikan sembako Sampai bila kami pergi umroh Tidak lama ibu datang bersama dengan bibiku Sepertinya beliau habis pulang dari belanja Karena kulihat masing-masing menenteng bungkusan Datang dari mana bu Jalan-jalan sambil beri kerudung Ini Rim kerudung buat kamu Ucap ibuku sambil menyerahkan bungkusan plastik Oh Bagus sekali bu Aku membawa kerudung itu ke kamar dan bercermin Kurasa pilihan ibu sangat lepas Aku kembali melepaskan dan menyimpannya di dalam laci Saat aku membuka laci Aku mendapati foto almarhum ayahku dulu Ayahku berfoto di dalam hutan hijau Karena sewaktu muda dulu ayahku bekerja di dalam hutan sebagai penebang pohon Ayahku terkenal baik dan rajin ibadah Beliau juga hebat mengaji Dulu ayah sering mengaji di waktu beristirahat bekerja Beliau harus menyempatkannya Di saat teman-teman beliau malah memilih tidur Ayahku juga sempat hilang berhari-hari di hutan Lalu ditemukan dengan selamat Tapi waktu itu ayah masih membujang Jadi tidak ada yang mengkhawatirkan beliau Saat ditanya oleh teman-teman beliau tentang hilangnya secara mendadak Ayah tidak menjawabnya Beliau hanya menanggapinya dengan tersenyum Tiba-tiba tidak terasa aku menetikkan air mata Aku rasa sedang merindukan beliau yang sudah lama meninggal dunia Aku menata foto kusam beliau lalu menciumnya dengan derai air mata Aku kembali ke dapur untuk ikut nimrung apa yang dibicarakan oleh ibu sama bibi Bu, ayah dulu kerjanya lama gak di hutan Lama Tapi saat sudah menikah dengan ibu Ayah berhenti bekerja di hutan Dan ikut jualan kue bersama ibu dan nenek kamu Ayah kau itu Rim Terkenal baik dan ramah Saud bibiku Beliau juga pandai mengaji Suaranya sangat merdu Sambung bibiku sambil mengacungkan jempol Aku percaya apa yang dikatakan bibi itu Ayahku benar-benar pandai mengaji Pernah juga aku dengar dari ayah langsung Ketika kami mengobrol berdua waktu dulu itu Ayah ini terkenal dimana-mana Rim Ucap ayahku dulu Ya iyalah terkenal karena tiap hari keliling jualan kue Waktu itu kami berdua langsung tertawa Aku tidak mengerti maksudnya terkenal dimana-mana itu apa Yang ku tahu ayahku memang terkenal jualan kue keliling Assalamualaikum Abang datang Ucap suamiku sambil menenteng bungkusan mie ayam dan es campur Waalaikumsalam Ini dek mie ayamnya Ucap suamiku sambil menyerahkannya kepada aku Bang ilham membelinya tiga bungkus Siang itu kami makan mie ayam sambil menunggu mobil pickup datang Membawa sembahku Dek Tadi kan abang langsung pergi setelah bapak tua tadi izin pulang Tapi saat di jalan Abang melihat-lihat beliau tidak ada jalan lagi Ucap bang ilham sewaktu di kamar Mungkin naik taksi Orang dari alam gaib juga sepertinya beliau tadi itu dek Iya aku rasa juga begitu bang Kami berdua tiduran di ranjang sambil bercakap-cakap santai Sambil membahas pertanyaan yang tidak dijawab oleh bapak tua tadi Bang Nanti kalau abang mimpi di bawah mereka lagi Jangan lupa tanyakan alasannya Aku jadi takut Jadinya kalau mengasih tanpa alasan dengan cuma-cuma begitu Takut mereka meminta timbal baliknya Iya abang juga merasakan begitu Tapi abang yakin mereka orang baik Jawab bang ilham Aku memegang kalung pemberian ibunya si kembar tiga itu Kalungnya masih kupakai di leherku Tidak terasa kami berdua tertidur Dan saat bangun mobil pickup sudah datang Para tetangga juga ikut membantu Ruang tamu menjadi penuh lagi Bang sembako abang udah datang tuh Ucapku membangunkan bang ilham Iya udah abang bayar juga kok Sore berganti dengan malam Di rumah hanya ada kami bertiga Sesudah makan malam Aku sudah merasakan ngantuk Para tetangga yang mengemas sembako juga sudah pada pulang semua Kuliat waktu sudah menunjukkan pukul delapan malam Sedangkan bang ilham masih asik menonton televisi Ibu juga sudah pergi untuk tidur ke dalam kamar beliau Aku pergi ke kamar terlebih dahulu Karena aku sudah sangat mengantuk Bang ilham masih di dapur Katanya ingin menonton bola dulu Bang kita tidur yuk Nanti abang mau nonton bola sebentar Cuaca di luar sedikit gerimis Angin malam berembus kencang Ku dengar hujan mulai turun dengan derasnya Aku merebakkan badan di atas ranjang Mataku tiba-tiba bersangatan ngantuk Samar ku dengar ada derap langkah menuju ke kamar Karena rumah kami hanya dari kayu papan Jadinya kalau ada yang berjalan pasti kedengeran Bang Iya dek Jawab suamiku langsung merebakkan tubuhnya di samping kiriku Kami berdua tertidur dengan berpelukan Ku rasakan aku dan suamiku lagi berada di rumah mbak kemuning Yang sangat megah itu Bang ini kita sepertinya lagi di rumah mbak kemuning Iya dek Assalamualaikum Mohon maaf kami membawa kalian lagi Karena akan kami jelaskan alasannya Ucap Haji Goffar Kulihat disana lengkap seperti orang-orang kemarin di mimpi kulihat Aku juga melihat Pak Hujirullah Imam masjid berdiri di depan kami Haji Goffar mempersilahkan kami berdua duduk Beliau ingin menceritakannya secara jelas Itu semua tanda kami berterima kasih Yang berhutang budi Jelas Haji Goffar Kami tidak ingin timbal balik dari kalian Kamilah yang berhutang budi kepada Pak Abdullah Pak Abdullah adalah nama ayahku Berarti mereka ingin balas budi kepada ayahku Apa bapak kenal dengan ayah kami? Sangat kenal Jawab Pak Haji Goffar sambil tersenyum Sebelumnya Saya kenalkan dulu anak-anak saya Kemuning ini anak saya yang pertama Ini Ningrum ibunya Nadia Anak saya yang kedua Dan ini Kulsum Anak saya yang ketiga Ibunya si kembar tiga itu Jelas Pak Haji Goffar memperkenalkan anak-anaknya Aku dan Bang Ilham sangat terkejut Atas penuturan dari Pak Haji Goffar Ternyata Anak-anak beliau dan Nadia Serta tiga anak kecil Si kembar itu juga cucu beliau Oh iya Pak Saya baru tahu Sebenarnya binggisan yang saya kasih ke kalian itu Tidak bisa menebus kebaikan ayah kalian Ucap Pak Haji Goffar Kebaikan ayah Aku dan Bang Ilham saling tatap Mungkin Bang Ilham juga memiliki pikiran yang sama sepertiku Aku bertambah penasaran Apa yang diperbuat ayah sehingga mereka dari alam gaib ini Sampai berkata begitu Padahal Ayah dan mereka ini berbeda alam Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih